Minta melatih militer di negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, berikut ini 5 negara yang anggota militernya dilatih oleh Indonesia. Masih lagi belum subscribe, ayolah bantu dengan tekan-tekan subscribe. Dan subscribe itu gratis saja, geng. Okeylah, seperti biasanya, ASEAN ini mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video ASEAN kali ini agar dikunyakan dengan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan urusan harian, dimakbulkan setiap doa dan impian, serta diberikan kebahagiaan selamanya, insyaAllah. Amin. Okeylah, hari ini ASEAN nak react. Sekali lagi daripada ASEAN, setatan ini. Kali ini kita ingin melihat bangga katanya inilah 5 negara di dunia yang militernya dilatih langsung oleh Tantara Indonesia. MasyaAllah. Siapakah negara, apakah negara-negara tersebut? Okey, ingin tahu. Yuk, ikut ASRIA. Yuk. Okey, sudah siap semuanya. Yuk, kita mula. Bismillah. Kegah perkasa ya. Halo sahabat citizen. Kemampuan militer Indonesia memang sudah diakui di luar negeri. Berdasarkan penilaian Global Firepower atau GFP, Indonesia berada di rangking pertama militer terkuat di Asia Tenggara. Sementara di dunia, militer Indonesia menduduki peringkat 15 terkuat. Kopassus yang kiprahnya sudah diakui di dunia, kini ternyata juga sering diminta melatih militer di negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, berikut ini lima negara yang anggota militernya dilatih oleh Indonesia. Timor Leste Timor Leste Secara terang-terangan, wakil pangglima militer Timor Leste, Filomeno da Paisa de Jesus, meminta TNI untuk melatih pasukan militer Timor Leste sejak tahun 2012 lalu. Timor Leste meminta Kopassus untuk melatih pasukan tembaknya. Kemudian akhirnya antara Indonesia dan Timor Leste menjalin kerjasama untuk saling menguntungkan, nyanyi saling menguntungkan dengan menjual senjata buatan PT Pindad dan atribut militer bikinan Sri Tegg yang bercokol di Solo, Jawa Tengah. Myanmar Myanmar jadi salah satu negara yang meminta Indonesia untuk melatih pasukan militernya. Pada ajang ASEAN Armist Refill Meet atau AARM, pada tahun 2014, pemerintah Myanmar langsung meminta militer Indonesia untuk memberikan pelatihan terhadap pasukannya. Myanmar kagum terhadap Kopassus kerana mampu meraih 29 mendali dari 45 mendali emas. Sehingga Indonesia sangat dikagumi dan dipercaya, yakni dalam urusan pertahanan negara. Kaling-kaling ya. Brunei Darussalam Brunei Darussalam Ternyata Brunei Darussalam juga tertarik dengan kekuatan Kopassus DNI Angkatan Darat. Secara terang-terangan, pemerintahnya meminta Indonesia untuk melatih anggota militernya. Saking percayanya dengan Indonesia, Brunei meminta untuk menyewa Kopassus. Guna melatih grup tembak militer Brunei yang akan tampil di sebuah ajang tembak dunia. Kamboja 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 menjadi salah satu negara yang telah membuktikan keunggulan pasukan militer milik Indonesia. Kala itu, militer Kamboja dilatih oleh satuan TNI-AD bernama Batalion Komando 911. Hingga saat ini, militer Kamboja yang dilatih Kopassus digadang-gadang sebagai salah satu-satuan paling ganas di Kamboja. Hal ini berkat keunggulan Indonesia yang akhirnya dipercaya untuk melatih pasukan negara tersebut. Negara di Afrika Utara Selanjutnya adalah Afrika Utara yang juga meminta Indonesia untuk melatih pasukan militernya. Harumnya nama Kopassus TNI Angkatan Darat serta dengan segala prestasinya sehingga pasukan kebanggaan Indonesia tersebut bersedia memberikan pelatihan kepada Afrika Utara. Mulai dari mengupgrade kemiliteran di Afrika Khususnya di bidang survival, strategi, bela diri yang tidak begitu tergantung pada peralatan canggih. Kopassus TNI Angkatan Darat diminta Afrika Utara untuk membantu semua itu. Nah, kita dapat saksikan bagaimana Kopassus TNI yang luar biasa sekali dikenali sebagai militer yang ke-15 terbesar dan terkuat di dunia yang pertamanya di ASEAN dan kita melihat bagaimana profesionalisme Kopassus TNI ini sebenarnya kepakaran mereka, profesionalisme mereka itu daripada segi survival dan sebagainya dalam militer telahpun diperakui oleh negara-negara luar dan dipertanggungjawabkan juga untuk dilatih langsung tentera-tentera negara dan lima negara yang disebutkan tadi kita ada Timur Latin, Myanmar, kita ada Cambodia kita ada Bruna Darussalam dan mereka ini sangat-sangat berpakar dan berkemahiran tinggi dalam melatih militer-militer dari negara-negara ini dan Afrika Selatan juga, negeri negara Afrika juga ada yang mengambil Kopassus TNI ini untuk melatih tentera-tentera negara mereka khasnya dalam shooting dan sebagainya kan latihan menimbak, latihan survival, serangan dan sebagainya itu luar biasa banget ya dan kalau tidak diperakui masa akan dipanggil untuk melatih tentera negara lain ya kan dan kita pasti merasa bangga melihat bagaimana TNI sangat-sangat dikagumi di negara luar dan diperakui antara militer terhebat dunia Masya Allah luar biasa ya kita doakan agar TNI, NKRI harga mati terus dijaga rapi sempadanya negaranya oleh militer-militer TNI ya semoga setiap selamat, aman, damai dunia ini tidak ada kekecohan dan TNI siap-siaga untuk menjaga keamanan Indonesia Masya Allah luar biasa oklah sampai di sini dulu video reaction us untuk kali ini kepada kalian yang nonton bareng sampai habis video ini jutaan terima kasih ucapkan kita jumpa lagi di lain video insyaAllah Assalamualaikum jaga diri semua jadah selamat menikmati selamat menikmati